Hai Sobat Historia HMI, jumpa lagi bersama kami di channel youtube rujukan kader dan alumni HMI, Historia HMI. Kali ini kami akan menyuguhkan pada kalian tentang kisah pendiri HMI, Lafran Pani dan sepeda ontelnya. Lafran Pani adalah pemakarsa berdirinya HMI. Ia lahir pada 5 Februari 1922 di Padang Sidempuan. Tepatnya di Kampung Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kisah Lafran Pani dan sepeda ontelnya ini sangat terkenal dan kerap didengar keluarga besar HMI. Hariko Satria Wibawa, penulis buku berjudul Lafran Pani, jejak hayat dan pemikirannya mencantumkan kisah ini dalam buku tersebut. Tertulis di sana pada suatu waktu seorang mahasiswa ikib Yogyakarta mencuri sepeda milik Lafran Pani. Mahasiswa tersebut bermaksud agar Lafran Pani tidak naik sepeda lagi ke kampus. Anehnya, Lafran Pani malah mengganti sepeda yang hilang itu dengan membeli sepeda baru. Mahasiswa yang mengambil sepeda itu pun memberitahu Lafran Pani bahwa dialah yang mencuri sepedanya. Lafran Pani tidak marah mendengar pengakuan mahasiswa itu. Malah ia memberikan sepeda itu kepada mahasiswa tersebut. Dan Lafran Pani tetap naik sepeda yang baru, kemanapun ia pergi. Kisah ini menyiratkan kesederhanaan hidup dari Lafran Pani. Ia tidak mau menonjolkan diri. Dalam kesederhanaannya itu, Lafran Pani lebih mementingkan pendidikan anak-anaknya. Biar tak punya apa-apa, asalkan anak-anaknya pintar, sehat, lancar studinya dan tak pernah tinggal kelas. Sebab kalau tinggal kelas, maka biaya sekolah akan bertambah lagi. Begitu pikiran Lafran Pani. Biar tak punya apa-apa, asalkan anak-anaknya.